Intro Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu DKPP mencatat laporan terhadap penyelenggara pemilu di Sumatera Utara menempati urutan pertama Sementara daerah di Sumut yang paling banyak laporannya ialah nias terutama terkait isu netralitas Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Alfitra Salman di Medan menambahkan mayoritas laporan yang diterima DKPP adalah dugaan keberpihakan penyelenggara terhadap pasangan calon pilkada pernyataan kontroversi yang diberikan dilontarkan penyelenggara hingga perbuatan amoral atau pelecehan seksual Di sisi lain Alfitra menyebut kebelakangan ini DKPP sering menerima aduan dari sama penyelenggara pemilu misalnya Bawaslu dan KPU yang saling melaporkan Alfitra juga mencatat ada masalah perbedaan pemahaman dari sesama penyelenggara pemilu terkait regulasinya yang memang rumit Senada Yeni Rambetim memeriksa daerah TPD Provinsi Sumut mengakui banyak penyelenggara pemilu tingkat penelitian pemilihan kecamatan penelitian pembangunan suara dan kelompok penyelenggara pembangunan suara yang minim pengetahuan soal regulasi pemilu Menurut Yeni hal ini memicu kebingungan dalam pelaksanaan pilkada 2020 misalnya penyelenggara di kecamatan Kota Medan yang menganggap formulir C daftar hadir sama dengan DPT daftar pemilih tetap atau menyelenggara di kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Sumut menyontreng pemilih yang belum menyalurkan hak suaranya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!